Nah jadi seperti ini ya perbandingannya, ini yang kuning ini jarak langsung atau jarak terpendek diantara 2 titik, 1,88 km dan yang ini, yang biru ini jarak tempuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, saya Asif Asafah di video ini akan sharing tutorial 2 cara mengukur jarak dengan Google Earth Yang pertama kita akan mengukur jarak langsung atau jarak terpendek diantara 2 titik Dan yang kedua kita akan mengukur jarak tempuh, baik menggunakan kendaraan ataupun dengan jalan kaki Namun sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan klik dulu tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya Untuk mendukung channel ini membuat video-video tutorial yang bermanfaat Sekarang mari kita langsung ke tutorialnya Langkah pertama, pastikan laptop atau komputer teman-teman terkoneksi dengan internet Kemudian, kita buka aplikasi Google Earth Di sini saya menggunakan Google Earth Pro Ini kita close saja Kemudian untuk mempercepat pencarian, bisa teman-teman ketikan di sini Lokasi terdekat dengan objek yang akan kita ukur jaraknya Misalnya di sini, saya ketikan kota Banjarbaru Ini kita klik, kemudian kita klik search Nah kemudian di sini, kita cari objek yang akan kita ukur jaraknya Untuk contoh pertama, misalnya saya akan mengukur jarak atau panjang bangunan ini Jadi caranya teman-teman di sini di klik show ruler ini Nah dia muncul ini ya, kotak dialog ini Kemudian di sini di klik tab line ini Nah kemudian kita klik ujung titik pertama Kemudian mau kita ukur sampai mana Misalnya saya ukur sampai sini Di sini kita lakukan double click Nah ini jaraknya 0,05 km Nah kalau panjangnya pendek seperti ini Ini satuannya bisa kita ganti ke meter Nah jadi panjangnya dari sini ke sini 50,84 meter Ini kita klik Sekarang kita coba ukur yang jaraknya lebih panjang Misalnya dari bundaran ini Saya ukur ke sini, ke lapangan ini Di sini kita double click Nah ini karena panjang, satuannya kita ganti lagi ke kilometer Nah dia jaraknya 1,88 km Nah jadi untuk mengukur jarak langsung Atau jarak terpendek di antara 2 titik Teman-teman bisa menggunakan ini Ruler ini Nah kemudian sekarang Untuk mengukur jarak tempuh Teman-teman bisa Diklik di sini Kemudian lakukan klik kanan Kemudian add Kemudian pilih ini Flashmark Nah kemudian Kita simpan titiknya Misalnya di sini untuk titik pertama Ini kita beri nama misalnya A Ini kita oke Kemudian kita buat titik lagi Bisa dari sini ya Klik kanan Atau bisa juga teman-teman klik di sini Nah ini sama ya Untuk titik kedua kita simpan di sini Yang ini namanya misalnya B Ini kita oke Nah untuk mengukur jarak tempuh Dari A ke B ini Jadi caranya Letakkan kursor di titik A ini Kemudian lakukan klik kanan Nah teman-teman pilih ini Direction from here Kemudian klik yang titik B Arahkan kursor ke titik B Kemudian lakukan klik kanan Kemudian klik ini Direction to here Nah jadi Google Earth Dia akan langsung Membuat alternatif jarak tempuh Nah jadi yang pertama Jalurnya ke sini Nah disini jaraknya 2,6 km Ini menggunakan mobil Dengan perkiraan jarak tempuh 5 menit Ini untuk alternatif kedua Lewat sini Jarak tempuhnya 2,8 km Yang ketiga Tinggal klik Lewatnya ke sini Jarak tempuhnya 3 km Nah ini kalau menggunakan mobil Kalau menggunakan jalan kaki Tinggal kita klik ini Simbol orang ini Nah untuk jalan kaki Jarak tempuhnya Yang pertama 2,1 km Dan yang kedua Jarak tempuhnya Melulis ini 2,1 km juga Nah jadi seperti ini ya Perbandingannya Ini yang kuning ini Jarak langsung Atau jarak terpendek Di antara 2 titik 1,88 km Dan yang ini Yang biru ini Jarak tempuh Jadi dia melalui jalan Yang bisa ditempuh Bisa menggunakan Kendaraan Ataupun dengan jalan kaki Nah jadi seperti ini 2 cara mengukur jarak Dengan google earth Silahkan teman-teman coba Dan semoga video tutorial ini Bermanfaat Sebelum saya akhiri Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe channel ini Dan nyalakan loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan Berbagai tutorial menarik lain Dari channel ini Sekian Dan sampai jumpa lagi Di tutorial saya berikutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih